Saya ragu, apakah yang buat undang-undang ini juga punya iman nggak? Kalau dia punya iman, saya yakin dan percaya tidak akan ini jadi. Kalau kita kaitkan dengan pilpres dan kemenangan pilpres, ada nggak Pak General melihat, let's say konspirasi itu sampai ke sana? Oh sampai? Oh sampai? Sampai. Makanya yang saya waspadai apa? Jangan sampai sutradaranya sama. Oke. Gitu. To put somebody in that position. Yes. Terima kasih. 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 juga. Free will aja gak ada juga ya. Kehendak bebas gak ada lagi. Semua hak hidup diambil. Oke. Pernah gak berbicara? Ini kan kalau kita bisa human right prinsipal seperti ini, bicara dengan NGO atau apa yang concern di bidang penegakan, kemudian perlindungan hak asasi manusia. Pak, NGO itu dari mana, Pak? Oke. NGO itu dari mana? Iya, iya, iya. Iya kan? NGO sendiri dari mana? Iya, iya, iya. Jadi kalau kita paham geopolitik global, apa yang terjadi itu dikendalikan oleh oleh resim internasional. Iya. Lewat badan-badan khususnya, Pak. Iya, iya, iya. Lewat badan-badan khususnya. Badan khususnya United Nations apa aja? UNESCO. Makanya sekolah diseragamkan kurikulumnya. UNICEF. Iya, untuk membuat apa? Doktrin yang seragam. Iya, iya, iya. Terus kemudian sekarang ada istilah apa namanya? Merdeka belajar, kan? Oke. Nah, itu konsep mereka tuh. Iya, iya. Suka-suka kau belajar apa? Kampus merdeka, katanya. Iya. Bukannya disuruh belajar merdeka, Pak. Iya. Tapi merdeka untuk tidak belajar. Iya. Iya, mereka belajar kan sebetulnya kata lain daripada iya. Itu. Makanya sekarang banyak yang zoom lah, inilah. Naik mobil lah. Apa pokoknya ya denger-dengar ayo. Udah-udah. Nah, kan kasihan. Udah nyari susah. Uang banyak. Kenapa? Karena bagi Pak General human touch itu, human relationship itu jauh lebih penting. Itu bukan lebih penting. Memang itulah fitrah kita, Pak. Oke. Silaturahmi kan gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi tiba-tiba mau digantikan. Iya. Mau digantikan sama mesin. Iya. Dan Bapak hanya melihat lewat layar. I know, I know. Bapak disuruh berimajinasi lebih tinggi lagi. Jadi tiba-tiba ketika kita wisuda, kita nggak tahu teman kita siapa. Iya. Dan kita nggak punya sejarah pertemanan akhirnya. Itu kecil lah, Pak. Iya. Itu kecil, Pak. Tapi kemanusiaan kita itu pernah saya bilang dari 2019, kita mau dijadikan robot. I see. Dikendalikan pakai remote control, Pak. Hmm. Itu. Tapi memang ya, kalau saya lihat memang ada inkonsistensi pemerintah sekarang ketika dia menerapkan konsep pendidikan dengan apa yang tercantum dalam konstitusi. Konstitusi mengatakan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tujuan dari pendidikan. Kan retorika. Iya. Apalagi tidak retorikanya itu, kan. Tetapi ketika pelaksanaan di lapangan, ya menterinya ngomong, saya nggak tahu mungkin dengan masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Karena itu dia bikin sekolah masa depan. He is part of them. Oke. Iya. Saya juga ingin berdiskusi dengan Menteri Kesehatan. Oke. Sudah berapa kali saya minta, kalau ano, ayo kita diskusi tentang ini. Enggak, karena memang bicaranya dia bicara industrialisasi. Oke. Manusia menjadi objek eksploitasi. Jadi ya, tidak akan dilayani saya. Oke. Bukan lebih kepada keimanan. Makanya saya bilang. Karena yang dia bicarakan adalah dokter berapa, rumah sakit berapa, gitu-gitu ya. Itu bagian luarnya. Bagian luarnya. Bagian luarnya aja. Dia nggak tahu bahwa keimanan dia. Makanya, saya ragu, apakah yang buat undang-undang ini dia punya iman nggak? Kalau dia punya iman, saya yakin dan percaya tidak akan ini jadi. Oke. Iman yang sungguh ya, Pak. Iya, iya, iya. Bukan iman dalam arti retorika juga. Iya, iya, iya. Karena banyak diantara kita berretorika dengan iman. Iya, iya. Sementara, takutnya bukan sama Tuhan, sama duit. Iya. Oke. Makanya begitu banyak orang takut dengan jabatan. Karena apa? Takut kejamannya hilang. Iya. Berarti fasilitas hidupnya hilang. Iya, tidak hanya. Itu bagi desain, Bos. Ini karena sudah jadi industri, Pak. Iya. Makanya jabatan sudah jadi industri. Everything is industri. Kesehatan industri, badan industri. Pak Jendral, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya untuk menunjukkan mereka ini paham apa nggak juga ya. Silahkan. Oke. Tapi ini mohon maaf kalau seandainya mungkin nggak nyambung atau apa mereka ini. Ada masalah, ada masalah. Komentar mereka karena kata kuncinya ganti resimah. Langsung aja dia mensotkan aja, ya kan? Kemudian, mantap. Heran, kenapa resim ini bikin negara berdemo-demo? Apakah resim ini sudah tidak memihak rakyat? Dan buat apa sebetulnya peraturan-peraturan yang dibuat itu? Keuntungannya buat siapa? Nyimak dulu ah, ya, ya, ya. Kemudian, semoga semua tak kuat proyek. Semoga semua tak buat proyek. Muka-muka tak kuat. Kemudian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi bangsa Indonesia dari orang yang zolim, jatim, hadir, korupsi konstitusi. Kemudian, ada juga yang bilang, Tuhan Yesus selalu menyertai-Mu, saudaraku komjen dharma pongrekun, dan keluarga, sebab di dalam iman, percaya aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Amin. Wong Edan lagi ngomong. Ada juga yang bilang begitu. Tapi biasanya memang, yang, Buzzer kan? Buzzer ini, karena Buzzer ini, nggak punya hati. Ya. Robot ya? Robot. Walaupun gambarnya itu perempuan yang, waduh, imut-imut gitu ya. Oh, udah lah. Kemudian, bilang lurah, IKN game over, ini salah nih ya. IKN kan belum ada struktur pemerintahannya. Kemudian, mic-nya yang bagus dong, jangan ditegur terus sama host-nya. Allahuakbar. Oh, mic-nya kurang bagus loh, Nggak juga ya, saya kira. Kemudian, pilihan kalian kan, masih mau seperti itu. Oke. Kita nggak bicara lagi ya. Tapi begini, ada satu spekulasi, Pak General ya, begini. Walaupun, berangkali, ini, agak, spekulatif ya. Kalau kita kaitkan dengan pilpres dan kemenangan pilpres, ada nggak Pak General melihat, let's say, konspirasi itu sampai ke sana? Oh, sampai. Oh, sampai. Sampai. Makanya yang saya waspadanya, Pak, jangan sampai sutradaranya sama. Oke. Gitu. To put somebody in that position. Yes. Oke. Kalau Bapak tahu sinetron, itu ada tiga peran. Oke. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tritagonis itu saya, Bapak. Ya. dia bisa baik, dia bisa buruk. Oke. Jadi ada tiga peran, Pak. Jadi sebenarnya Pak General mengatakan, jangan sampai sutradaranya sama. Jangan sampai. karena ini adalah sodoran yang dikasih oleh suatu produk oligarki juga. Tapi mungkin nggak lepas dari belitan oligarki? Nggak mungkin ya? I don't think so. Oke. Ya, mari kita berpersangka baik. Oke. Ya sih, kalau nggak berpersangka baik, nanti kita pesimis, kan ya? Ya, makanya. Nah, tetapi kan ada kriterianya, Pak. Ada kisih-kisihnya. Oke. Contohnya satu ini. Oke. Berarti hatinya masih takut sama Allah. Oke. Itu aja dulu, Pak. Karena yang bisa membenahi bangsa ini hanya orang-orang yang betul-betul takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama Tuhan. Kalau tidak. Saya terus terang saja, Pak General ya. Sebenarnya setelah saya mengamati tiga calon yang katakanlah, lihat saja kita nggak sebut namanya. Saya belum mendengar bicara tentang katakanlah spiritualisme, religiusitas, atau religius. Padahal kalau kita bicara Pancasya itu sila pertama. Itu paling penting, Pak. Maka dia, kok nggak ada ya? Jadi seolah-olah, kadang-kadang ini pendekatannya terlalu ekonomi, pendekatannya terlalu teknikal, gitu. Betul. Apa urusannya dengan ngasih, kecil sekali, ngasih makan susu, memberikan susu. Kaos. Kaos. Maksudnya gini, kalau saya menjadi president, ya kan, number one in Indonesia, I will give milk every day untuk anak-anak. Bukan itu, Pak. Dia harus bicara yang konsep yang lebih strategis. Ya, makanya. Yang begitu di-breakdown, semuanya kena. Ya, ya. Yang pertama misalnya, hapus semua undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasya dan Undang Dasar Pertima. Ya, itu satu juga. Atau kembali kepada Undang-Undang Dasar Pertima yang amendemen dibatalkan. Ya. Terus kemudian, hapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.